Halo YouTube, kembali di channel Master Peres Ini dia, di depan kita ada Wireless Bluetooth Speaker Dari Advance Ini memang produk Bukan memang produk baru Jadi, kalau kita beli Di tahun 2022 Misalkan kalian butuh Bluetooth Speaker Mungkin bisa jadi rekomendasi Nah, ini dia dengan tipenya ES050 Advance, ya Sebelumnya kita akan cari tahu dulu Apa sih fitur-fiturnya Jadi, saya mau bacain dulu, sekaligus kalian bisa lihat Kalau bisa terbaca, itu size-nya Segede ini, jadi kurang lebih 40 cm Ada FM Frekuensi, jadi ada FM radio Ada outputnya, jadi outputnya Speaker itu 7W Bukan yang gede-gede banget Untuk soundbar, memang ya Sekecil ini ya, memang untuk kalian bisa nikmati Ini portable, bisa kalian bawa-bawa Kemana-mana Kemudian Frekuensi responnya 80 Hz sampai 20 kHz Oke Ada fungsi-fungsi Tombol di sini Ada next Previous Ada plus-minus untuk volume-nya Kemudian ada pause juga Kemudian ada tombol power itu Plus berfungsi sebagai Mode Ya, ada mode Gantinya ke Radio Fungsionalnya Dia bisa memutar MP3 Dan sebagainya Koneksi Bluetooth Nanti kita cobain untuk kualitas audionya Seperti apa Ada beberapa Tiga pilihan warna di sini Dan ini yang kebutuhan kita pilih Dengan speakernya warna merah Dan ada digitalnya seperti ini Dan ini menarik sekali Boxnya Seperti ini Oke, langsung saja Nggak usah perlu Berlama-lama lagi Kita lihat Dalam box Kemasannya kita dapat Kabel Bukan Type-C ya Masih mikro Kemudian ada Kabel jack audio Seperti ini Dan ini dia Unit speakernya Us Us Wah Oke Nah So, kita akan Coba lihat Lebih detail lagi Seperti apa Dan bagaimana Kualitas suaranya Dan bagaimana Misalkan kita sambungan ke Kebutuhan main game nih Misalkan kalian butuh main game Pakai speaker ini Yuk langsung saja kita ulas Oke, pernah pakai seperti ini Saya siapkan juga USB Dan ini masih plastikan guys Dan ini ada LCD-nya Ini keren banget Nggak terlalu berat juga Enteng Ini yang saya tadi bilang Tombol on off Kemudian untuk next Previous-nya Volume Dan play Dan pause-nya di sini Kemudian di samping-samping Kita nggak temuin button apa-apa Nah, yang di bagian belakang Itu ada port untuk charging-nya Pakai si micro USB Kemudian untuk USB Nanti kita cobain Testing audionya pakai USB Dan Bluetooth Ada untuk Kalian punya memory card kecil Nggak bisa Ini ada lubang aux Dan juga ada microphone Jadi gini Kalau fungsi microphone ini Jadi misalkan kalian pakai Ini Ya mungkin cocok jadi DJ ya Suara out Kemudian kalian bisa juga Memonitor dengan Menggunakan headset Kayak gitu Jadi nggak usah lama-lama lagi Kita cobain deh Nyalain Tahan Bluetooth ready to pair Jadi kayak pelat-pelat Cadel-cadel gitu Suaranya cuy Jadi ini gambaran Untuk Bluetooth-nya Misalnya kita pencet lagi Radio Oke Kita coba Station Oke Ini mode Bentar Kita mau coba search Ini tombol search-nya Gimana nih Oke Radio modal Oke Dipencet pause And play Dia nge-search Oke Dia langsung Oh auto scanning Oke auto scanning Langsung scanning Scanning Dan ini untuk kualitasnya Kalau bisa dengerin sendiri Tapi kalau radio Nggak terlalu saya recommended Tapi ini Bisa kalian bawa-bawa Enaknya sih Karena portable ya Jadi bisa dibawa-bawa Enak Langsung Tapi nggak ada antenanya Jadi mungkin Penangkapannya Jadi kurang Oke Oke Sekarang saya mau cobain Bluetooth connection-nya Pakai Handphone Terlebih dahulu Oke Oke Jadi action-action British Suaranya Oke Sekarang saya mau cobain Untuk dengerin musik Untuk kualitasnya Gimana Dan ini microphone Saya taruh di depannya Supaya kalian tahu Dan ini in Siaranya Maksud Some Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!